Oke baiklah teman-teman kembali lagi bersama saya KokoTV Kali ini kita ada mixer yang giginya beradu ya teman-teman Jirnya beradu ya teman-teman Nah ini kita akan kita coba tuh Nah jirnya kadang-kadang sebelah mutar dan kadang-kadang sebelah tidak mau mutar ya teman-teman Terus kalau ada adonan dia juga tidak mau berputar ya teman-teman Nah ini kita akan coba tes ya teman-teman Nah terkadang giginya juga copot sendiri ya teman-teman Sticknya copot sendiri ya teman-teman Nah ini kita akan coba tes lagi Nah ini giginya beradu ya teman-teman Stiknya dia beradu ya teman-teman sticknya Nah sticknya beradu ya teman-teman Nah beradu ya teman-teman Dan apabila ada beban Sticknya tidak mutar Nah ini kita coba begini Dia tidak mau mutar ya teman-teman Nah dan ini kita harus mengganti gear di dalamnya ya teman-teman Karena kalau tidak diganti juga akan seperti ini terus ya teman-teman Nah kita akan buka dulu Nah kebanyakan teman-teman Yang sudah mengganti gear di dalamnya ya teman-teman Nah ini caranya yang benarnya ya teman-teman Terus terkadang juga ada yang sudah mengganti gearnya Tapi Tidak beradu Tidak beradu Tidak tahan lama ya teman-teman Nah dan kenapa ya teman-teman Nah ini kita akan coba kasih Kasih ilmunya sedikit ya teman-teman Semoga bermanfaat Nah ini gearnya sudah habis ya teman-teman Sudah haus gearnya Kita akan buka dulu Nah ini gearnya sudah haus ya teman-teman Kelihatan ya teman-teman Sudah Sudah melekuk ke dalam gearnya ya teman-teman Jadi tidak sampai ke as Ke asnya ya teman-teman Sampai Sekarang cuma sedikit saja Sampainya ya teman-teman Nah jadi Kita harus menggantinya Dengan gear yang baru ya teman-teman Oke Ini kipasnya kita buka dulu Terus tinggal kita buka aja bautnya Seperti ini ya teman-teman Nah ini ada sealnya ya teman-teman Sealnya kita keluarkan dulu Oke nanti kita akan pakai lagi sealnya ya teman-teman Soalnya kalau Ada juga yang beli stick Tapi tidak dapat Eh yang beli gear Tapi tidak dapat Wattnya ini ya teman-teman Nah ini yang baru Dan ini yang lama ya teman-teman Lihat perhatikan Sangat jauh dia sudah Melengkung ke dalam ya teman-teman House nya Jadi Wasinya tadi kita masukkan Yang ke baru Yang gear baru ini ya teman-teman Nah setelah itu Kita akan kasih dulu Dengan minyak gemuk ya teman-teman Ini kalau di tempat saya Namanya minyak gemuk ya teman-teman Gak tahu kalau di tempat kalian Apa ya teman-teman Atau pelumas lah ya teman-teman Jadi kita akan kasih ini Kebanyakan teman-teman Yang sudah mengganti Dia tidak mengasih Tidak memberikan Minyak ini ya teman-teman Minyak gemuk ini Jadi kalau tidak dikasih Pemakaiannya cuma hanya sebentar ya teman-teman Karena yang baru di pabrik saja Dia sudah Mengasih minyak gemuknya ya teman-teman Cuma minyak gemuknya Yang bening ya Yang kuning ya teman-teman Kalau ini yang hitam Minyak gemuknya ya teman-teman Jadi kebanyakan teman-teman Yang sudah mengganti Tapi tidak dikasih Dengan minyak gemuk ini ya teman-teman Jadi Pemakaiannya cuma hanya sebentar Kalau kalian tidak memakai Minyak ini ya teman-teman Karena dia akan panas Dan haus lagi ya teman-teman Jadi teman-teman Kalau ingin menggantinya Harus dioleskan Sama minyak gemuk ini ya teman-teman Agar pemakaiannya Lebih lama Awet dan tahan lama ya teman-teman Nah setelah itu Kita akan masukkan dulu Gearnya Ke dalam cangkangnya ini ya teman-teman Kita masukkan Gearnya Nah setelah masuk Seperti ini Jangan kalian kunci Kita akan ukur dulu Sticknya ya teman-teman Nah kita akan ukur dulu Sticknya seperti ini Agar sudah Memasangnya Tidak beradu lagi ya Teman-teman Kebanyakan teman-teman Yang sudah memasangnya Tapi sticknya Masih juga beradu ya teman-teman Kenapa? Nah ini karena Waktu pemasangannya Tidak disetel Seperti ini ya teman-teman Nah disetel Disini Agar sticknya Tidak beradu Dan cara penyetelannya Tinggal diputar saja Seperti ini ya teman-teman Nah kalian bisa lihat sendiri Yang ada di video ini Setelannya seperti ini Di tengah-tengah Sticknya Dan kiri kanan Tidak kena ya teman-teman Nah jadi Pas di tengah-tengah Sticknya Dan tidak beradu Dan tidak terbentur Kiri dan kanannya Teman-teman Nah seperti itu ya teman-teman Kalian bisa lihat di video Nah terus Kalau sudah pas Baru kita kunci lagi ya teman-teman Dan kuncinya juga harus kuat ya teman-teman Jangan kunci kendor Untuk menyetelnya nanti ya teman-teman Jadi seperti ini ya Nah pas di pertengah-tengahan Jangan di samping kiri Dan di samping kanan Jangan kena Jadi harus pas di tengah-tengah ya teman-teman Nah setelah itu kita akan masukkan lagi Ke bodinya ya teman-teman Kita akan tobat ya teman-teman Nah ini sudah tidak beradu lagi ya teman-teman Nah ini sangat mantap sekali ya teman-teman Jadi mixer yang rusak Bisa kita Kita pakai kembali ya teman-teman Jadi tidak harus untuk membeli yang baru ya teman-teman Yang lama Bisa kita perbaiki kembali Terima kasih